Sekarang mestinya tiba saatnya ngopi. Kopi salah satu hobi saya, itu yang sampai saat ini saya agak sulit untuk buangnya. Jadi setiap hari pasti saya minum kopi dua kali. Nah di luar itu yang tua, ya kalau pagi saya udah minum kopi di rumah. Sama, kalau saya mau minum kopi satu lagi tinggal dua pilihannya di luar atau di rumah. Memang udah agak jarang sih di luar karena pikir biar hemat biaya, beli aja kopinya, minumnya di rumah. Lebih murah. Saya sudah tiba di tempat favorit kopi saya, Pang Tua di Kelapa Gading. Saya minum black kopi, biar matanya lebih membuka lagi karena udah nge-sore, biar enggak ngantuk. Enak saya, Fernando, minum apa? Minum kopi tarik, dicampur susu, karena enggak terlalu suka kopi itu. Di mana kopinya ini? Di Hang Tua, Pang Gading. Hang Tua dekat Hang Jebat sama Hang Nekir. Lain ya? Iya, itu temennya. Itu lain. Iya, temen-temennya. Sekarang saya akan kembali ke rumah. Mari, ikut ke rumah saya. Ini lah keluarga saya yang saya kasih dan cintai. Ini anak saya, Abed Nego. Usianya 17 tahun. Sebentar lagi dia akan kuliah di Bandung untuk mengambil arsitektur. Dia pengen banget tuh karakter anaknya tuh kebentuk. Dia enggak mau kita tuh anak-anaknya tuh langsung ngerasainnya yang enak-enak aja. Dia pengen kita ngerasain tuh dari bawah. Gimana caranya kerja keras. Terus membangun dari semuanya tuh dari nol semua. Ini anak saya yang berikutnya, Fernando. Usianya 22 tahun. Semoga dia menjadi chef yang handal. Dan mau mencoba masak di rumah. Bukan cuma di tempat kuliah. Jadi, orangnya itu adalah orang yang sangat disiplin, jujur, tanggung jawab, keras. Pokoknya, jadi itu adalah ya kayak tentara sih jatuhnya. Tapi ya, pokoknya adalah dari diri saya yang mencontoh dari papa. Suami yang baik ya, maksudnya saya kayak dihargai sebagai wanita, ya lius itu bener-bener. Maksudnya saya dianggap istri, dihormatin, disayang, dihargain gitu. Selain karena Tuhan, juga karena istri saya yang saya kasih ini. Sehingga saya memiliki keluarga yang bahagia dan penuh dengan sukacita.